Banyak orang tua yang mulai menyadari pentingnya pendidikan usia dini. Kali ini ada Imelda Francisca yang akan berbicara tentang pendidikan pre-school sang buah hati. Bagi good people yang mengikuti perkembangan pendidikan anak, pasti sudah tidak asing dengan pre-school. Sesuai dengan namanya, pre-school merupakan pendidikan yang ditujukan untuk anak yang belum menginjak bangku sekolah, di mana si kecil akan mendapatkan pendidikan kecerdasan dan keterampilan, yang menjadi bekal sebelum akhirnya masuk ke sekolah sebenarnya. Sadar akan pentingnya pendidikan, Miss Indonesia 2005 Imelda Francisca mendaftarkan anak pertamanya Emily untuk mengikuti pre-school sejak berusia 2 tahun. Penasaran seperti apa kegiatan pre-school yang diikuti Emily? Let's find out! Hi, cute people! Apa kabar? Hari ini, this morning saya mau antar anak saya, namanya Emily, umurnya 5 tahun. Saya mau antar dia sekolah, dia sudah ada di pre-school, tapi sebenarnya dia sudah di pre-school dari umur 2,5 tahun. Nah, mau tahu seperti apa sekolahnya? Ikutin yuk! Kita sudah sampai di sekolahnya Emily, namanya Julie Gabriel Pre-school. Terus kita mau lihat ke kelas dan apa saja kegiatannya, pokoknya seru banget. Nonton ya! Oke, kita sudah sampai di depan kelas, sebentar lagi Emily akan masuk ke kelasnya, dan pastinya kita akan lihat nanti apa saja kegiatannya di dalam. Nah, Emily mungkin nanti akan juga sedikit... Oh, ini tidur ya? Ya, nanti mungkin Emily juga akan kasih lihat ke good people, apa saja kegiatan yang seru-seru di dalam kelas. Nanti kita lihat ya. Sebenarnya saya tertarik karena saya suka... sekolah ini ya, gitu. Karena sangat kreatif sekali, walaupun mereka belajar sesuatu, tapi mereka tuh nggak pakai sistem drilling, atau pakai sistem di mana kayaknya memaksa anak untuk belajar di usia yang masih muda, tapi they really learn through playing, gitu. Jadi benar-benar mereka main dan main, tapi sebenarnya mainnya itu terstruktur, gitu. Dan itu justru permainan itu yang membuat mereka justru mengetahui banyak hal dari itu. Sebenarnya nggak, gitu. Karena itu awal ketakutan saya mungkin seperti itu, gitu. Tapi saya bisa lihat bahwa si anaknya ini setiap hari juga malah kalau dia holiday, dia nanya kapan saya sekolah, gitu. Jadi sebenarnya saya melihat dari si anaknya juga, gitu, interest-nya dia, gitu. Dan saya juga nggak maksa di awal-awalnya, gitu. Dan saya lihat juga maksudnya terstrukturnya itu juga nggak yang kayak... yang seperti kita pikir kayak sekolah jaman dulu, gitu. That's what I like about this school. Saya suka sekali. Makanya anak-anak saya di sini, apa ya, enjoy sih, gitu. 90, 80, sampai 90 persen, kebanyakan dia seneng, gitu. Di mana dia belajar, pasti pulang-pulang cerita, Wah, tadi gini, 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 gitu. Terus biasanya kan ada hari di mana dia kayak bikin topi, lah. Atau misalnya dia masak bikin cookie, atau bikin sandwich, atau apa. Karena kan di sini ada kayak program cookery juga, gitu. Nah, itu pasti seneng. Tapi saya nggak bisa bilang selalu seneng, gitu. Pasti ada 20 persennya pas dia mungkin lagi badannya kurang sehat, atau apa. Atau mungkin dia berantem sama temannya, gitu, di sekolah. Pasti ada kayak gitunya. Semenjak Prisku, saya bisa lihat adalah, Satu, karena sekolah ini sangat kreatif, ya. Jadi, saya bisa lihat bahwa dia dalam, misalnya, mengerjakan salah satu, Kita aja kadang nggak kepikiran, Oh, ternyata ngerjainnya gitu, gitu. Nah, itu kreativitas dia sangat terbangun sekali. Terus, kedua, percaya diri, gitu. Karena di sekolah ini juga seminggu sekali dia tuh perform, gitu. Di, di, kita ada assembly hall. Jadi, dia belajar untuk bisa perform, dan mungkin dia cerita, gitu. Atau mungkin biasanya ada musik, satu kelas mereka perform. Dan itu saya bisa lihat bahwa percaya diri dia terbangun sekali. Terus, yang ketiga, apa ya. Mungkin dia tidak malu untuk mengemukakan pendapat, gitu. Jadi, nggak ada malu-malu. Tapi lebih kepada kalau dia ada pertanyaan, ada pemikiran tertentu, gitu. Dia langsung straight to the point untuk ngomong. Dan saya suka itu, gitu. Well, good people, memang menyenangkan sekali ya kelas preschool yang diikuti Emily. Selain bernyanyi bersama, saling menyapa, belajar bahasa Mandarin, keterampilan, dan pelajaran lainnya, putri berusia lima tahun yang lancar berbahasa Inggris ini juga dapat belajar bersosialisasi sejak dini. Hal tersebut membuat Imelda tidak khawatir untuk meninggalkan anaknya di kelas untuk belajar dan bermain bersama teman-teman dan gurunya. Oke, good people, kita sudah sama-sama melihat tadi kegiatan Emily apa saja. Terus, dari tadi apa, mereka bernyanyi, terus juga belajar untuk tempel-menempel, belajar bahasa Mandarin, kayaknya seru banget ya anak-anak itu kegiatannya banyak banget. Nah, ternyata dia juga masih belum selesai, nanti saya akan jemput dia nanti siang. So, thank you, udah ngikutin saya untuk kegiatan saya hari ini, dan see you, bye! Oke, seru ya kegiatan seorang ibu itu banyak banget. Dan setiap orang tua juga pasti ingin menginginkan, pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Betul. Sampai melepotan gara-gara fiti tadi, yang di awal. Yang di awal ya? Fitinya apa orangnya? Oke, ini adalah gini.